Halo guys, ketemu lagi dengan gue Windi Di channel Youtube terkeren, terkece di Indonesia Apalagi kalau bukan, Kita Property Oke guys, sebelum kita mulai Tolong subscribe, like, and share this channel Biar kamu bisa dapetin notifikasi dari Kita Property Nah, notifikasinya di klik ting Nah, begitu Oke guys, sahabat property Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang Nilai-nilai rumah ya Yang layak menjadi jaminan di bank Oke, jadi apa aja sih kualitas sebuah jaminan nih Jaminan rumah ya Atau tanah, atau ruko Itu yang kira-kira bisa di-approve oleh bank ya Sebagai jaminan Jadi kalau misalnya ada beberapa sahabat property yang mau beli rumah Atau mau menjaminkan rumahnya Bisa memperhatikan hal-hal berikut ini Oke, apa aja yang menjadi pertimbangan ya Rumah kamu atau property kamu Yang bisa menjadi jaminan Yang bisa dijaminkan oleh bank Oke, dengan gue Windy Check this out Oke guys Ya, pertama Rumah apa yang bisa dijaminkan oleh bank Ya, ini harus gue bongkar Ini harus gue kasih tau ke Ke para sahabat property Karena ini penting banget ya Jadi buat para sahabat property yang mau beli rumah Second Mau beli rumah second Ataupun yang mau Menjaminkan rumahnya ke bank Atau customer yang mau jual unitnya ini ke agent property Atau menjual sebuah rumah ke property Nah, nilai-nilai apa saja sih yang mempengaruhi nilai harga rumah tersebut guys Nah, hal ini yang bisa mengurangi nilai rumah tersebut Pertama adalah dekat kuburan Apalagi kalau misalnya di pelosok-pelosok Ini ada rumah ya Di suatu buah perdesaan Banyak di Jabodetabek Itu yang masih rumah Tapi gabung dengan kuburan Nah, ini biasanya bank Gak mau proses Dan gak mau Gak mau terima Kenapa? Karena mungkin Ya, rumah itu bersifat angker mungkin ya Beberapa masyarakat Beberapa orang masih berpendapatan Sebuah rumah yang dekat dengan kuburan Atau Nah, ini masih bersifat mistis Dan angker alhasil Bang gak mau terima Ya, karena Kenapa bang gak mau terima? Karena jika macet Ya, jika macet Rumah ini harus dijual Atau harus dilelang Nah, ini rumah ini susah dijual Ya, kenapa itu Bang-bang ini Punya syarat-syarat ketentuan sendiri Yang Membuat sebuah property ini Layak untuk dijaminkan atau enggak Nah, itu yang pertama adalah Itu penting Dekat kuburan atau enggak Yang kedua Sorry, akses rumahnya itu Bisa dilalui oleh Sorry, bisa dilalui oleh Dua mobil Atau satu mobil Atau masuk gang Nah, biasanya nih Yang masuk gang Yang Cuman lewat satu mobil Yang cuman lewat satu mobil lah Kalau masuk gang itu Jelas kayaknya Gak ada bang yang mau terima Jaminan Dengan jaminan seperti ini Rata-rata ini Saya bicara pada umumnya Bank itu menerima dengan Akses jalan yang Dilalui oleh dua mobil Jadi, kalau cuman dilewati Satu mobil Atau dilewati Apalagi masuk gang Itu biasanya Bank gak mau terima Terus, yang ketiga adalah Dekat tempat peribadatan Nah, ini jadi Sangat sensitif Tapi memang faktanya seperti itu Beberapa bank Biasanya yang dekat dengan Tempat-tempat peribadatan Justru tidak mau menerima Sebuah rumah ini Sebagai jaminan Kenapa guys? Masjid Ketika suatu rumah Yang dekat dengan masjid Itu lalu dilelang Atau harus dijual Karena macet kreditnya Ini harus dijual Nah, ini sangat segmentasi sekali nih Orang-orang yang suka Rumah dekat dengan masjid Adalah orang-orang yang muslim Ya Itu mungkin tidak masalah Tapi beberapa orang non-muslim Itu akan menjadi masalah Karena mungkin Ketika ya sering bising Atau tempatnya menjadi sedikit ramai Kurang Kurang Eksklusif Atau kurang Apa itu namanya Kurang privasi ya Buat si Pemilik rumah Nah, itu dia akhirnya Ya, bank ini menghindari Rumah-rumah yang Dekat dengan Peribadatan Nah Lalu Tusuk sate Wah, tusuk sate Nah, tusuk sate ini Uniknya Kalau jaminan itu Tempat usaha ya Atau ruko Apa segala macem Ini mungkin bisa jadi strategis Tapi kalau untuk Rumah Tempat tinggal Nah, ini banyak yang gak mau nih Apalagi kalau Apa Etnis tertentu Etnis Tiongkok Atau Tionghoa Itu dia Kalau tusuk sate itu Gak suka Gak mau Ya, fansuinya gak Gak bagus Kalau untuk tempat tinggal Tapi kalau untuk usaha Oke Nah, begitu Nah, ini Tusuk sate Tusuk sate itu Misalnya ini rumah Ini jalan Nah, posisinya itu adalah Yang Berhadapan dengan jalan seperti ini Dan ini pertigaan gitu Misalnya Ini juga jalan Ini jalan Ini rumah Jadi langsung Kalau misalnya Langsung menghadap jalan gitu Kalau misalnya ini sebuah ruko Atau Tempat usaha Itu kayaknya bagus Strategis ya Bisa dilihat dari jauh Tapi kalau rumah tinggal Biasanya memang kurang nyaman Kayak begitu kan Oke Lalu Rumah yang bersertifikat Bank itu membutuhkan Dokumen-dokumen Masih Dokumen-dokumen seperti ini BBB-nya IMB-nya Sertifikatnya Hak milik Atau girik Atau Surat-surat yang Masih AJB Atau masih Ya belum menjadi sertifikat Nah, itu biasanya Gak diterima oleh bank Jadi, bank itu Saklok Terima Apa Yang Surat-surat yang Sudah tidak berlaku Atau diterbitkan Di jaman dahulu Kala gitu Ada juga dari jaman Di jaman Belanda Itu ada tuh Di Jakarta masih ada Jadi, surat-surat yang tidak Sertifikat hak milik Tapi, itu bentuknya Masih sertifikat Dalam waktu Pemerintahan Belanda Jadi, bahasanya juga Bahasa Belanda Nah, itu udah Gak bisa Untuk dijaminkan di bank Nah, otomatis Untuk menjual pun Ya, sedikit susah Ya, kalau misalnya Belum menjadi sertifikat hak milik Bisa Ya, tapi Mungkin Para calon pembeli Ya, harus membelinya Dengan cara bayar cash Ya, tidak bisa melalui bank Karena, kalau misalnya melalui bank Ya, syarat-syarat itu harus Ya, begitu Ya, wajib Untuk dipenuhi Data kelengkapan Si, jaminan itu Dekat dengan Fasilitas umum rumah sakit Nah, dekat fasilitas umum rumah sakit nih guys Rumah yang dekat dengan rumah sakit Nah, ini juga biasanya Bank gak mau terima gitu Kenapa? Karena Yang fasilitas-fasilitas seperti ini Biasanya Bank menghindari gitu Seperti itu ya Rumah sakit Yang tadi juga kayak kuburan Terus akses jalan Nah, itu Yang dihindari oleh bank Dekat sutet Nah, dekat sutet Jadi, sutet itu Aliran listrik itu yang gede Yang tiang listrik Yang Bukan tiang listrik sih Apa itu namanya Pembangkit listrik Yang besar itu Yang suka ada di Di suatu wilayah Nah, itu memang dilarang bro Ya, jadi kalau ada rumah di bawahnya Di bawah sutet itu Itu gue gak Gue gak habis pikir Kenapa Gak habis pikir Kenapa bisa ada di situ gitu Padahal itu sangat dilarang ya Oleh pemerintah juga itu dilarang Gak boleh Karena merusak Kesehatan Nah, rumah ini juga Bank tidak mau terima Biasanya yang dekat-dekat sutet Ataupun fasilitas-fasilitas Yang kiranya bisa mengurangi Nilai harga rumah tersebut Ya, guys ya Setelah itu tadi Tadi Dekat-dekat fasilitas umum ya Kayak rumah sakit Kuburan itu Biasanya bank tidak mau terima Terus Tadi Ada Akses jalan Akses jalan juga diperhatikan Terus posisi rumah Ditusuk satekah Atau gimana Nah, itu jadi Nilai-nilai pertimbangan juga Yang dibuat oleh bank Lalu bagaimana cara Bank menilai sebuah rumah Nah, biasanya Orang bank Survei Ke rumah tersebut Yang mau dijaminkan Dan dia akan tanya warga sekitar Dia akan tanya tetangga sekitar Harga rumah di sini berapa sih Dia akan cek internet Harga rumah di Suatu wilayah itu tersebut berapa Sehingga akhirnya Dia menemukan harga pasar Ya Harga pasar rumahnya di sini berapa Setelah tanya-tanya tetangga Dan warga sekitar harganya berapa Lalu dia juga tanya Perkembangan rumah di sekitar itu Akan ada apa saja ya Misalnya nanti akan dibangun akses tol Nah, itu akan Prediksinya akan Akan ada peningkatan nilai rumah tersebut Akan ada peningkatan nilai properti tersebut Jadi Bisa jadi pertimbangan juga Cuman pada dasarnya Bank itu akan menilai sebuah rumah Setelah Melalui kajian-kajian tersebut ya Survei segala macam Melihat Wilayah sekitar ya Seperti apa Dia akan menilai 70-80% Dari nilai si harga rumah Misalnya harga rumah itu 500 juta Yaudah 70-80% Rumah itu bisa Dinilaikan oleh sebuah bank Jadi ya Kalau 500 juta ya 300-400 juta Nilai si rumah itu bisa dijaminkan ke bank Artinya plafon Yang bisa dimiliki oleh Seorang calon kreditur Calon kreditur rumah Itu sendiri nantinya Kayak begitu Nah ya Jadi sekitar 70-80% Nah ini tergantung Bank-bank juga Mempunyai kebijakan Yang beda-beda gitu Nah Itu nilai jaminan rumah Jadi dari hasil tadi Survei segala macam Melihat Hal-hal yang Dihindari Tapi jelas kalau misalnya Dia masuk Masuk gang Terus dia Dekat kuburan Dekat sutet Nah ya Itu 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 dihindari Ya oleh bank Dan karena nanti Pihak bank itu Akan menjual Si rumah tersebut Maka dia akan menghindari Bahkan dia tidak Ya akan menolaknya Tidak mau menjaminkan rumah tersebut Ataupun kalau mau menjaminkan Ya nilainya pun jadi berkurang Yang harusnya tadi 70-80% Ini jadi 50% Kayak begitu Oke guys Terus semangat Harus tetap semangat ya Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Share Dan like Jangan lupa Dan subscribe juga Video ini Channel ini Oke kita properti Dukung terus gua Untuk biar terus Semangat membuat video Oke terima kasih semuanya Salam sukses Cayo